Pemirsa komunitas cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Serang mulai mengalami kelangkaan. Ini disebabkan karena harga cabai yang terus meranggak naik. Akibatnya 80% kebutuhan cabai didatangkan dari luar daerah, sehingga berdampak pada bengkaknya biaya distribusi. Dua pekan terakhir, warga Serang Banten sulit mendapatkan pasokan cabai rawit. Masyarakat harus mengeluarkan uang sebesar Rp90.000 hingga Rp100.000 untuk membeli 1 kg cabai. Sebelumnya harga cabai rawit berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Sejumlah faktor menjadi penyebab dari melambungnya harga cabai dan komunitas pangan, diantaranya jumlah pasokan yang terus terbatas. Dari total kebutuhan cabai sekitar 300 ton per tahun, hanya 50 ton cabai yang mampu diproduksi oleh para petani lokal. Sementara sisanya mengandalkan pasokan cabai dari daerah lain, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sampai akhirnya ya disini kita kekurangan stok, kibatnya permintaan tinggi, apalagi nanti menjelangi dolar hangat, permintaan cabai, cabai itu tinggi. Tersediaannya ada berapa banyak? Kalau kebutuhan kita itu kan satu tahun itu harusnya kita punya 300 ton. Nah, sedangkan produksi kita paling di angka 50 ton, setahun. Jadi memang mau tidak mau selama ini kita masih membutuhkan pasokan dari luar. Dari mana Pak Bisingan lo Pak? Biasanya dari Jawa Timur, dari Jember, kemudian dari Jawa Barat itu Sukabumi, Garut, Kerawang. Minimnya jumlah pasokan cabai membuat biaya distribusi semakin membengkak. Akibatnya, para pedagang beramai-ramai mengurangi jumlah belanjanya untuk mengantisipasi kerugian lebih besar. Dede Supandi, JPM TV, Serang, Banten.